Pembelajaran tatap muka atau PTM secara terbatas mulai dilakukan di Kabupaten Purwakarta. Siswa yang ikut PTM wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Mulai dari cuci tangan di tempat khusus yang sudah disediakan, pakai masker, hingga jaga jarak di dalam kelas. Tidak cuma itu sahabat, pihak sekolah juga mewajibkan siswanya membawa dompet sehat. Nah, dompet sehat ini berisi sapu tangan, tisu basah, hand sanitizer, masker cadangan, dan minyak kayu putih. Wah, lengkap ya! Mulai di bukanya sekolah tatap muka sangat disambut baik oleh para siswa lho. Seiring dengan penurunan level PPKM, pembelajaran tatap muka terbatas mulai dilakukan sejumlah sekolah di Purwakarta sejak Senin kemarin. Namun, tak semua sekolah bisa menerapkan PTM, sebab sekolah-sekolah tersebut berada pada zona merah. Purwakarta sendiri masih menyisakan tiga kecamatan yang berada pada zona merah. Di antaranya, kecamatan Jatiluhur, Bungursari, dan kecamatan Purwakarta.